Intro Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membuka sel Sabang 2017 di pelabuhan terminal JETV CT3 BPKS Sabang Sabtu 2 Desember 2017 Pembukaan tersebut turut disaksikan Menteri Menko Maritim, Menteri Perwisata, Menteri Perhubungan serta Menteri Kelautan dan Perikanan dan juga hadir Gubernur Aceh dan Wali Nanggroh Aceh Wakil Presiden Yusuf Kala menghadiri puncak sekaligus pembukaan acara sel Sabang 2017 yang dipusatkan di pelabuhan Peti Kemas CT3, Kota Sabang, Aceh Kedatangan Yusuf Kala disambut kuyuran hujan deras yang sejak Sabtu dini hari mengguyur Kota Sabang Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden RI memberikan arahannya kepada sejumlah menteri jika meminta agar pembangunan di Sabang difokuskan pada dua hal yaitu dari sektor pariwisata dan industri perikanan sehingga nantinya Sabang menjadi destinasi wisata bahari internasional Kelancaran ekonomi di Sabang ini masih butuhkan kerja keras lebih banyak lagi baik pemerintah pusat juga pemerintah daerah karena sebagai daerah khusus Aceh ini secara keseluruhan dan KAEK secara khusus tentu harus mempunyai banyak inisiatif untuk mendatangkan investor atau waktu kegiatan yang baik untuk daerah ini Meski dikuyur hujan deras rangkaian acara puncak pembukaan sel Sabang 2017 itu berlangsung meriah Setelah puluhan para penari drama Kelosal Laksamana Malahyati menampilkan seni pertunjukannya dengan cukup apik ditambah lagi hujan yang mengguyur membuat pertunjukan tersebut seakan dramatis dan memukau para peserta yang hadir mulai dari lokal maupun dari luar negeri Sementara itu pada tahun 2018 mendatang pemerintah Aceh dan pusat merencanakan sesuai dengan penyelenggaraan sel Sabang 2017 ini pemerintah melalui kementerian pariwisata akan menggelar Triangle Regatta Tiga tempat itu adalah Sabang Pukit Langkawi Selain itu juga akan dikelar Free Diving International di Lautan Sabang Dari Sabang Tim Liputan Aceh TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!